Gereja tidak pernah mengajarkan kebohongan hanya untuk menyatakan kebenaran. Kebenaran tidak mungkin lahir dari kebohongan. Kebenaran adalah kebenaran. Kalau kita tidak bisa lagi jujur dengan agama kita, lalu apa yang kita perjuangkan? Pada pembahasan sebelumnya, saya mengajak kepada saudara untuk menelaah teori-teori yang muncul pada abad modern tentang spekulasi natal. Ada yang membuat teori Yesus lahir pada perayaan pondok daun. Ada bahkan yang untuk membantah penanggalan kuno gereja. Bahwa Yesus lahir pada tanggal 25 Desember dengan mengemukakan teori bahwa Yesus lahir di musim panas pada saat pohon kurma berbuah. Nah, saya harus katakan bahwa semua teori ini adalah teori yang muncul ratusan tahun setelah peristiwa natal itu sendiri terjadi. Bahwa narasi-narasi natal baik yang tercatat dalam Injil Matius maupun Injil Lukas itu memberikan kepada kita informasi yang cukup penting. Yang pertama, pada saat Yesus itu dilahirkan, orang majus datang ke Bethlehem dengan dibimbing oleh bintang natal. Nah, sejak tahun 1604 ketika teleskop atau teropong bintang itu ditemukan oleh Johannes Kepler, saat itu mulai diteliti apa sebenarnya atau bintang apa yang sebenarnya pernah tampak membimbing orang majus ke Bethlehem untuk bertemu dengan Kristus. Berdasarkan penelitian dari banyak ahli, bukan hanya secara astronomi, tetapi juga seorang arkeolog yang bernama Skenebel tahun 1925 melakukan penggalian di Menara Jipar, di Babel. Menara Jipar itu adalah termasuk situs kuno, masyarakat kuno yang memiliki sekolah astronomi. Maka di sana ditemukan di dalam bahasa Babel kuno, ungkapan seperti ini. Mulu Babar Ukai Wanu Ina Jipati, yang artinya Jupiter dan Saturnus pada konstalasi Piches. Dan itu terjadi pada bulan Desember tahun 7 sebelum Masai. Nah, apa artinya ini? Dalam dunia simbol masyarakat Babel kuno, Jupiter planet terbesar itu melambangkan raja. Sedangkan Saturnus itu adalah simbol bagi negara tetangga mereka, yaitu Israel. Negara Israel itu Saturnus. Sedangkan Piches itu adalah hari-hari akhir. Jadi kalau dibaca dan mungkin ini salah satu kemungkinan saya kira, yang membuat orang majus datang untuk mencari Yesus sebagai raja Yahudi. Karena ungkapan itu bisa berarti seorang raja Yahudi telah muncul akhir-akhir ini. Itu dokumen pertama yang ditemukan dalam data arkeologi sekaligus didampingkan dengan fakta astronomi sejak ditemukannya teleskop. Lalu yang kedua, catatan gereja kuno sendiri. Clement dari Alexandria atau Santo Clement dari Alexandria sekitar tahun 150 mencatat bahwa bintang yang menampakkan diri kepada orang majus yang membimbingnya ke Bethlehem itu disebut sebagai bintang nova, stela nova atau bintang baru. Dan bintang ini tampak pada bulan Maret atau April tahun 5 sebelum masehi. Tidak hanya itu saudara-saudara. Ada data-data pendamping yang menarik untuk kita bandingkan. Antara lain itu adalah catatan dari Tiongkok kuno. Dalam sebuah ensiklopedia Tiongkok kuno yang dikenal dengan Cien Hansung. Itu digambarkan begini. Pada tahun kedua periode Cien, bulan kedua, suatu huising muncul lebih dari 70 hari. Dan itu terjadi juga di bulan Maret atau April tahun 5 sebelum masehi. Jadi banyak sekali fenomena-fenomena perbintangan yang muncul pada saat menjelang dan kelahiran Yesus. Bintang mana yang dilihat orang majus itu? Ada banyak alternatif. Tetapi katakanlah, Kalau orang majus itu dibimbing oleh bintang dan bintang itu yang dikenal dengan bintang nova menurut catatan dari tahun 150. Yaitu Bapak Gerija Klemen dari Alexandria atau dia housing menurut komet berekor dalam catatan Tiongkok kuno. Tetapi terjadi sekitar bulan Maret dan April tahun 5 sebelum masehi. Nah saya ingat apa yang ditulis di dalam buku yang tiga jirit Yesus. Dari Bapak Suci Paus Benedictus ke-16. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya perhitungan Natal itu telah terjadi kekilafan. Dan ini akibat dari kekilafan yang dibuat oleh seorang rahib sekaligus matematikawan namanya Dionysius Exigus. Yang menentukan bahwa Yesus itu lahir tahun 1. Padahal menurut catatan-catatan dari bapak-bapak gereja yang lebih kuno. Misalnya Irenaeus, kemudian Hippolytus dari Roma, Julius Africanus, kemudian Epiphanius dari Salamis. Ternyata Yesus lahir beberapa tahun sebelum tahun 1. Makanya berdasarkan konjungsi tiga planet yang tadi disampaikan dalam penemuan menara Jepar. Atau bukti-bukti penelitian dari astronomi yang dirintis sejak zamannya Johannes Kepler. Maka Paus Benedictus ke-16 mengatakan kemungkinan Yesus dilahirkan tahun 7 sebelum Masai. Nah sebelum kita lanjutkan perbincangan kita, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk berpikir sejenak. Kenapa sebelum Masai dan kenapa tahun ini disebut Masai atau tahun Kristen atau Anodomini? Tahun yang kita pakai sekarang ini adalah revisi dari tahun Julian. Yang ditetapkan oleh Kaisar Julianus. Dan itu pun juga revisi dari penanggalan yang lebih kuno. Yang disebut sebagai Ap Urbi Kondita. Sejak berdirinya Kota Rumah tanggal 21 April tahun 753 sebelum Masai. Nama tahunnya itu adalah Ano Urbis Kondita. Tahun sejak berdirinya Kota Rumah. 21 April 753 sebelum Masai. Lama sekali. Kita tahunya 21 April itu hari Kartini. Dan itu baru kemarin sore. Makanya kadang-kadang saya mengatakan. Orang yang suka mengkritik-mengkritik kalender gerejawi itu loh. Sebetulnya bacaannya seluas apa. Jangan hanya membaca ensiklopedia Britannica dengan sok sekali mempersoalkan skeptis sekali terhadap kalender-kalender gereja. Yang sebaliknya justru itu kaya dengan dokumen-dokumen sejarah yang tidak pernah dia baca. Nah itu saudara-saudara. Jadi ada terjadi perbedaan dalam menghitung tahun. Dan itu diakui oleh Paus. Tetapi jangan salah. Paus tidak pernah meragukan tanggal 25 Desember sebagai perayaan Natal gereja kuno sebelum Sekisma. Jadi baik gereja ortodok, gereja katolik itu semua mengakui 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus. Atau kalau menurut dokumen koptik tidak sekali apostolorum itu tanggal 25 bulan Kislev perayaan Hanukkah Yahudi. Atau bertepatan dengan tanggal 25 bulan Mesir keempat yaitu bulan Kia. Kalau sekarang ini ada perbedaan kenapa gereja Timur merayakan Natal tanggal 7 Januari sementara gereja Barat 25 Desember. Itu karena kekilafan menghitung kalender di gereja Barat. Dan orang dengan sangat mudah menemukan bukti itu. Kalender Gregorian tahun 1582. Itu dari tanggal 4 Oktober langsung lompat tanggal 15 Oktober. Jadi ada 11 hari yang hilang. Kenapa hilang? Karena mula-mula begini. Ini memang rumit tapi harus saya jelaskan supaya Anda bisa paham apa yang saya sampaikan. Yang pertama, Paskah Kristen itu dulunya kan mengikuti Paskah Yahudi. Karena Paskah Yahudi itu Paskah keluaran dari Tanah Mesir yang dirayakan tanggal 15 bulan Nisan itu bertepatan dengan bulan Purnama. Sementara Paskah Kristen dasarnya adalah kebangkitan Yesus hari Minggu. Dulu gereja Roma selain Paus Telesporus yang merayakan Paskah setiap hari Minggu. Tapi Paus-Paus yang lain karena belum menjadi ketetapan gerejawi. Itu masih sangat menjunjung tinggi perayaan Paskah Yahudi di bulan Purnama tadi. Lepadahal antara kalender bulat dan kalender matahari itu ada selisih 10 atau 11 hari setiap tahun. Sehingga tahun ini misalnya tepat bulan Purnama. Tahun depan lagi geser, tidak tepat. Maka harus disesuaikan antara Minggu dan bulan Purnama tadi. Akibatnya tahun 1582 kita geser dari tanggal 4 Oktober kemudian langsung tanggal 15 Oktober. Lalu menit dan detiknya juga tidak dihitung. Ini berkaitan dengan rupinnya perhitungan tahun kabisat misalnya. Tahun 1700 hilang lagi satu hari. Tahun 1800 hilang lagi satu hari. Tahun 1900 hilang lagi satu hari. Akibatnya ada selisih 13 hari. Jadi 7 Januari di gereja timur itu sesungguhnya 25 Desember menurut kalender aslinya, kalender Julian. Sementara yang geser itu di Eropa, di barat, di gereja katolik. Karena gereja barat ini yang menang, maka akhirnya Natal diperingati tanggal 25 Desember yang sekarang menurut tahun Gregorian. Nah, ini fakta yang pertama harus disampaikan supaya kita tidak bingung dengan kerumitan kalender Natal. Lalu yang pertama tadi, Yesus kira-kira lahir tahun 7 sebelum Masei. Oleh karena itu, Paus Benedictus ke-16 mengingatkan kita. Dalam bukunya The Spirit of Liturgy, Mari kita tinggalkan mitos-mitos Natal. Termasuk mitos 25 Desember, Sol Invictus tadi. Lalu orang Majus, Kalau misalnya dia bertemu dengan Yesus, dibimbing oleh bintang Nova tadi, sekitar bulan April, Maret atau April, tahun 5 sebelum tahun Masei, Maka usia Yesus saat itu kurang lebih 2 tahun. Dan ini cocok dengan Alkitab. Seringkali dalam aksesoris-aksesoris Natal, perayaan Natal populer, itu bersamaan dengan bayi Yesus di Bethlehem, orang-orang Majus, atau tiga raja yang bijaksana, membawa emas kemenyen dan mur, padahal tidak seperti itu. Alkitab sendiri mencatat, di dalam Matius pasal 2 ayat 11, pertama, orang Majus tidak lagi datang di Geruto, atau di Kandang, Bethlehem, tapi dia datang di rumah Bunda Maria, pertama. Yang kedua, ketika Herodes merasa dikelabui, oleh orang-orang Majus, yang menempuh jalan lain, maka dia murka naik pitam, marah luar biasa, dan dia mengeluarkan dikrit. Membunuh setiap anak di Bethlehem dan sekitarnya, yang usianya di bawah 2 tahun. Mengapa di bawah 2 tahun? Karena perkiraan waktu itu, Raja Yahudi, atau Yesus yang disembah oleh orang Majus itu, kira-kira berumur 2 tahun ke bawah, atau 2 tahun kurang lebihnya lah, kira-kira seperti itu. Kalau kita mengacu pada kalender, konjungsi tiga planet, Desember, tahun 7 sebelum Masai, dengan penampakan bintang Nova, kira-kira bulan Maret, April tahun 5 sebelum Masai. Nah, kemudian, Kristus pergi, bersama dengan Santo Yosef, dan Santa Maria, pergi ke Mesir. Selanjutnya kita akan melihat, sumber-sumber dari gereja kuno, secara khusus adalah sumber gereja koptik. Mengapa? Karena gereja Mesir, gereja Alexandria inilah, yang mendapat kehormatan, dikunjungi keluarga kudus. Karena itu, di dalam Sinaksaryon Koptik, yang terdiri dari dua jilid ini, Kitab Al-Sinaksar, ini disebutkan bahwa, keluarga kudus itu, tiba di Mesir, khususnya, kalau di dalam ruta perjalanannya itu, Kristus dan keluarga kudus itu, berangkat dari Bethlehem, menuju ke Gaza, dari Gaza nanti dia menuju ke tempat, yang sekarang disebut, Seh Juaik, kemudian dari Seh Juaik, dia pergi ke El Aris, dari El Aris, dia pergi ke Pelusium, kota kuno yang sekarang disebut, Farama, dari Farama, kemudian dia pergi ke tempat, yang sangat terkenal di Mesir, yang dikenal dengan Tel Busta, tempat orang-orang Mesir kuno, menyembah berhala, dan itu jelas-jelas disebutkan, dalam peringatan, tentang kunjungan keluarga kudus ke Mesir, jadi masuknya keluarga kudus di tanah Mesir, dan itu diperingati setiap tanggal 24 bulan Basyans, atau bulan Pason, yang bertepatan dengan 1 Juni tahun 5 sebelum Masai, jadi catat, berarti ketika malaikat memerintahkan Yusuf, untuk pergi membawa Yesus dan Bunda Maria ke tanah Mesir, itu setelah bulan April tahun 5 sebelum Masai, dan tradisi koptik, yang disebut sebagai taklit al-muqodas, atau tradisi suci, atau berita yang diterus sampaikan secara tanpa putus, sampai pada gereja kita sekarang, itu adalah 1 Juni, sudah mulai masuk musim panas, nah dalam perjalanan keluarga kudus itu, kira-kira mereka sesampai di dekat, tempat yang sekarang dikenal dengan provinsi Ismailia, disanalah terjadi mujijat, dimana Yesus, dengan kuasa sabdanya, Yesus yang waktu itu tidak lagi bayi, tapi kanak-kanak, itu mengeluarkan air dari padang burun, dan terjadilah mujijat pohon kurma, tapi ingat, itu tidak terjadi pada saat kelahirannya, tapi pada saat pengungsian ke Mesir, nah saudara-saudara, fakta ini yang mungkin, ditapsirkan, sebagai, mujijat kelahiran Yesus di bawah pohon kurma, bukan, itu adalah mujijat ketika pengungsian keluarga kudus, di Mesir, dan itu tercatat jelas di buku sinaksaryon ini, nah sinaksaryon ini memang berdasarkan pada, paradosis apostolik, paradosis apostolik itu adalah, suksesio apostolik, yang diterus sampaikan dari zaman abad pertama, melalui para rasul kemuridnya, para rasul kemurid-muridnya, para rasul, sekalipun, yang namanya sinaksaryon itu singkat, singkat, tidak terlalu detil, tetapi, terjadi fabrikasi pada abad-abad kemudian, antara lain, muncullah buku-buku apokrifa, nah dalam buku-buku apokrifa itu, kadang-kadang memang diceritakan lebih panjang, dan, semi legendaris itu sebetulnya, atau, ya, dipanjang-panjangkan, atau mungkin ditambah-tambah, itu kira-kira, antara lain disebutkan dalam sebuah buku apokrif, yang berjudul, Injil Mata Al-Manhul, yaitu, pseudo gospel of Matthew, secara khusus, pasal 20, kira-kira dikatakan, maka kata bayi Yesus yang ada dalam pelukan ibunya, perawan Maryam, wajahnya tersungging senyum, lalu dia berkata, ketika mereka gawasan di padang gurun tadi, wahai pohon, rendahkanlah dahan-dahanmu, untuk memberi makan kepada ibuku, dari buah-buah segarmu, maka pohon itu mendengar, dan menundukkan dirinya ke kaki Maryam, lalu mereka makan buah-buah yang segar itu, setelah itu, Yesus berkata lagi kepada pohon, angkatlah dirimu, wahai pohon kurma, dan satukanlah dirimu, dengan pohon-pohon Bapakku, yang ada di surga, dan, Santo Yusuf, Santa Maria, dan kanak-kanak Yesus itu, bersyukur kepada Allah, karena, mujizat terjadinya, pohon kurma, yang mengeluarkan buah, dan mengeluarkan air, yang memancar dari bawah tadi, dengan penuh ucapan syukur, ini dicatat dalam buku, yang kira-kira ditulis, baru pada, abad ke-6, jadi sudah jauh sekali dari peristiwa, itulah sebabnya, gereja membedakan, kisah-kisah yang memang punya nilai historis, dan kisah-kisah yang semi, legendaris tadi, padahal, dalam konteks, hitung-hitungan tahun tadi, mulai dari, penampakan, bintang, Nova, sampai kemudian, dia pergi ke Mesir, dan, tiba di sana, mulai musim panas, yaitu, tanggal 24 bulan Pasion, atau tanggal 1 Juni, sehingga terjadi, itu musim pohon kurma, itu Yesus sudah berusia, lebih dari 2 tahun, dengan demikian, karena di dalam, teks-teks apokrifah, yang membanjir, informasinya, khususnya lewat tradisi nisan, bahwa, Yesus, yang buat mujijat itu masih bayi, maka kemudian, muncul kisah, seolah-olah, Yesus lahir, di bawah pohon kurma, nah, bagaimana sikap gereja, tentang buku-buku apokrifah ini ya, pertama-tama, gereja kritis, mengkritisi buku-buku itu, misalnya, ini bisa dibandingkan, tulisan dari, Abuna, Abdul Masih, Basit, Abul Koir, beliau ini adalah, Kahin, Kanisah, Sayyidah, Al-Adru, Bimasturut, jadi, dia adalah, seorang, imam, atau, seorang, Abuna, dari gereja, Ortodokoptik, gereja, Sayyidah, Al-Adru, gereja, Lady, Mary, yaitu, gereja, Bunda, Maryam, yang ada di, Mas Turut, dan Mas Turut, itu salah satu situs, perjalanan keluarga kudus, di Mesir, judul bukunya adalah, Abu, Grifa Al-Akhtul Jadid, Kitab Apu Grifa Perjanjian Baru, yang pertama pertanyaannya, Kaifah Kutiba, bagaimana buku-buku seperti ditulis, lalu, dan kenapa gereja menolak buku-buku seperti ini, jadi artinya apa? Ini adalah pengembangan, bahkan fabrikasi dari kisah-kisah, yang memang sebetulnya, itu pada dasarnya ada dalam buku-buku Sinaksarion, tapi dikembangkan lebih bebas lagi, dan itu menjadi banyak acuan dari kelompok-kelompok tertentu pada masa dulu, dan itu muncul ratusan tahun setelah peristiwa, jadi bedakan antara sejarah dengan kisah-kisah semi-legendaris, kalau sejarah itu kan jelas, misalnya gini ya, gereja ortodokoptik itu bisa menghitung keluarga kudus itu, kira-kira tinggal di Mesir, sekitar 3 tahun 6 bulan, ada yang menghitung 3 tahun 11 bulan, dari mana kita bisa tahu seperti itu? Ya dari Alkitab, karena Alkitab tidak ada eksplisit Pak, ya memang eksplisit tidak ada, tapi implisit ada, kenapa? Karena menurut Injil Matius, pasal 2 ayat 15 dan pasal 2 ayat 20, keluarga kudus itu diperintahkan untuk mengungsi ke Mesir, sampai Herodes mati, dan malaikat kembali menampakkan diri kepada Yusuf bahwa, bawalah anak itu kembali ke tanah Israel, karena Raja yang hendak membunuh dia, sekarang sudah mati, dari mana kita tahu kematian Raja Herodes? Catatan sejarah yang sejaman, salah satunya adalah karya dari Flavius Yosepus, dalam karya Yosepus ini dengan jelas dikatakan, bahwa Herodes Agung itu mati pada saat terjadinya gerhana bulan, nah sekarang para ahli sejarah kuno Israel, itu mencatat matinya Herodes Agung, ada yang mengatakan, karena terjadinya gerhana bulan itu, tahun 4 sebelum Masai, dan ada ahli lain yang menganggap, tahun 1 sebelum Masai itu penelitian tentang kapan terjadinya gerhana bulan, yaitu pada saat Herodes mati tadi, maka dari sini kita bisa lihat, keluarga kudus mulai diperintahkan meninggalkan Bethlehem, menuju Gaza, menuju Al-Aris, menuju Farama, sampai kemudian nyebrang sungai Nil, sampai di kota Cairo Lama, yang dikenal dengan gereja Hanging Church, gereja Abu Sirga, lalu mereka akan kembali ke tanah Israel, setelah mendengarkan perintah malaikat tadi, dalam penampakan kepada Yusuf, jadi bisa dihitung, kalau dia tiba, dihitung mulai tibanya bulan Juni, pada saat mulai musim panas, tahun 5 sebelum Masai, sampai kemudian matinya Herodes itu, sekitar bulan Januari, terhadinya, terjadinya gerhana bulan, tahun 1 sebelum Masai, maka keluarga kudus tinggal di Mesir, lebih dari 3 tahun, 3 tahun 6 bulan, 3 tahun 7 bulan, tinggal dari mana kita menghitungnya, nah itu bedanya, bagaimana gereja kuno, ya bapak-bapak gereja yang kemudian, dilecehkan setelah munculnya, teori spekulatif, Dewa Matahari, Sol Invictus tahun 743, jamannya, Kraton Surokarto Adiningrat berdiri itu, itu terlalu baru untuk kita bisa bandingkan dengan dokumen-dokumen gereja, sekalipun di situ ada kekilafan di dalam, menghitung itu kan wajar, di kalender manapun juga kan ada itu, tetapi jangan skeptis dengan kalender gerejawi, dan terakhir saudara-saudara, orang sering bertanya, seolah-olah gereja itu menerima 27 kitab perjanjian baru itu, hanya karena asal menguntungkan gereja, tidak seperti itu, kenapa kita kitab seperti Injil, Tufuliah, Injil, masa kanak-kanak Yesus yang ditulis pada, abad kelima, dalam bahasa Syriak dan terjemahan Arabnya, abad ke-7, sekitar tahun 600-an, kenapa kita menolak Injil Tomas Israeli, yang memuat tentang kisah Yesus pada masa kecil, dia membuat 12 bentuk burung dari tanah liat, kemudian menjadi burung dengan sungguh-sungguh, kenapa cerita Yesus bicara pada waktu bayi, yang disebutkan dalam Injil masa kanak-kanak Yesus berbahasa Arab, itu ditolak oleh gereja, bukan karena itu bertentangan, atau seolah-olah ini tidak cocok dengan klaim ketuhanan Yesus, tidak seperti itu, maka baca langsung sumbernya, seandainya gereja menerima buku-buku itu, kalau sekedar untung-untungan gereja untung, ini saya itu contoh ya, ini terbitan dari Injil masa kanak-kanak Yesus, diterjemahkan dalam bahasa Latin oleh Henrikus Sik, ini terjemahan di dalam bahasa Latin, tapi berdampingan dengan naskah Arabnya, ini diterbitkan pada tahun 1697, ini misalnya, kalau justru kita menerima buku ini, sebetulnya malah mendukung ketuhanan Yesus, bahkan ajaib sekali, karena Yesus usia masih bayi, digendong ibunya sudah bisa bicara ini, bahkan di sini tidak menolak tritunggal, tidak menolak keilahian Yesus, bahkan melebih-lebihkannya, misalnya, diawali dari, Bismillahirrahmanirrahim, 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 Trinitas, demi nama Bapak, dan Putra, dan Roh Kudus, Amin, dan di dalam pasal pertama, itu disebutkan, bahwa, telah disebutkan, di dalam kitab Yosefus, kot wajadana fi kitabi Yosefus, ro'is al-kahinat, al-latikana ala akhtil masih, disebutkan dalam kitab Yosefus, ro'is kahinat, jadi imam besar, yang hidup pada jaman al-Masih, wa'hot kola anas, innahu kayafa, dan ada juga yang mengatakan, dia adalah anas, atau kayafas, ini, disebutkan disitu, ina yasua takalama, wahuwa hina kana fil mahti, bahwa Yesus telah bisa berbicara, ketika dia masih bayi, masih dikendong ibunya, dan dia berkata, bayi Yesus tadi berkata pada, Maryam ibunya, ini anahuwa Yesus ibnullah, sesungguhnya aku inilah Yesus putra Allah, dan Bapakku telah mengutus aku untuk keselamatan dunia, jadi ini jelas, mendukung keilahian Kristus, bahkan gereja, menseleksi, mana yang punya nilai historis, mana yang tidak punya nilai historis, tentu kalau kisah-kisah sinaksaryon, berdasarkan, taklit alamukotas, berdasarkan tradisi suci, berdasarkan cerita-cerita historis, yang diterus sampaikan, dalam jalur apostolik, sampai zaman rasuli, kepada gereja kita sekarang ini, itu bisa dia percaya, tetapi fabrikasi, melebih-lebihkan kisah itu, dalam buku-buku yang disebut, buku apokrifa, yang itu muncul ratusan tahun, setelah zaman Yesus, tentu itu tidak segedar, menguntungkan klaim gereja atau tidak, gereja tidak pernah mengajarkan kebohongan, hanya untuk menyatakan kebenaran, kebenaran tidak mungkin lahir dari kebohongan, kebenaran adalah kebenaran, kalau kita tidak bisa lagi jujur, dengan agama kita, lalu apa yang kita perjuangkan, terima kasih untuk perhatian saudara, menyaksikan tayangan ini,